Halo Halo bertemu lagi di channel pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review lagi ya jadinya di 88 kemarin Xiaomi meluncurkan Xiaomi pet 6 ya yang garansi resmi dari Indonesia dan ini saya beli banding yang lengkapnya jadinya dapat petnya Hai dapat keyboardnya dan dapat stylusnya jadi ini nanti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi tapi nggak tahu sih kemungkinan besar bandingnya ini udah nggak bisa terakhir tanggal 14 ini saya dapat baru tanggal 14 padahal udah saya order di tanggal 9 jadi kurang lebih lumayan lama ya karena waktu pas 88 saya tidak ambil dan akhirnya ngambilnya pas di tanggal 9 jadinya dapatnya statusnya pre-order selama 7 hari ditambah Xiaomi menggunakan kurennya ID Express yaitu parawat ID Express ini paketnya saya jemput di deket bukan deket bukan deket sih di depot terdekat dari rumah saya kurang lebih sekitar lima kilo dari rumah saya langsung aja ini Hai stilus smart pen Hai ini yang generasi keduanya ya Hai nah ini memakai bluetooth ini kalau misalnya beli Hai apa namanya beli ininya doang nih harganya satu juta lalu ini keyboardnya tipis ya Hai pemasangannya seperti ini Hai jadinya dia nempel pemasangan ini nempel ada seperti pin gitu nanti kita coba aja coba dipasang ini ternyata kolomis petnya ini bukan buatan dari batam ya dia import langsung dari Cina berikut aksesorisnya juga importer Cina ini aduh Xiaomi pet 6 saya kebagiannya saya kan ikutnya di Tokopedia jadinya cuman dapat yang warna yang graffiti grey ya yang birunya abis tapi di Lazada ada Hai nah jadi dapatnya di Tokopedia aja nah ini spesifikasinya Hai nih Wifi only ya jadinya enggak ada GSM nggak bisa colok kartu jadinya ini spesifikasinya 144hz wiki HD plus dengan ikr display lalu prosesornya ini menggunakan 870 Snapdragon ya teksi prosesor terus ini ada speaker spikernya ini bukan dua melainkan empat di setiap sisi ada spikernya Hai lalu baterainya 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 ini 80 eh 80 8840 mha lalu casenya ini 33 Watt fast charging ya dan slim uni design jadinya tipis dengan metal finish nah nih bisa dilihat di import bukan dirakit hai 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 depannya seperti ini sampingnya seperti ini ya hai 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 atau aja kita unboxing hai 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 ya Oh ya untuk masalah garansi Xiaomi memberikan garansi 12 plus 3 ya jadinya 15 bulan kaya untuk Xiaomi pet now so ini kita unboxing ya unboxing Sing. Okay. seperti ini pertama-tama seperti biasa lah ya dapat ucapan terima kasih dari Xiaomi lalu wow dia pakai ini ya apa namanya yang kain gitu ya apa ya namanya ya lupa jadi bukan plastik nih di sini mendapatkan ada dua box pertama boxnya ini di biasa apa nih panduan sama garansi ya guna nama garansi PC Oh ini adaptornya ya dapet type C aduh malas bongkarnya dapet type C itu type A untuk 33 Watt lalu disini mendapatkan charger 33 Watt ya sama seperti Poco X3 ya maksimal 33 Watt lalu kosong udah kosong nggak ada apa-apa lagi nah langsung seperti ini cara bukanya gimana nah terbukanya gini ini dapet type PIN wuah gila ini isinya metal cuy belum dapet screen protector ya belum dapet screen protector biasanya udah sih tapi ini nggak dipasangin tipe-tipe seperti Poco M3 Pro 5G sama Poco X3 NFC itu ada screen protector nya kalau ini ya seperti ini nampak depannya ya jadinya di sini ada webcam lalu di sampingnya ini ada speaker speaker dua nih dua speaker ada tombol powernya di sini sama tulisan Dolby Vision Atmos aduh agak susah aduh mantul banget ya nah sisi depan seperti ini ada webcam sisi sebelah kiri ada speaker ada tulisan Dolby Vision Atmos ya ini tombol powernya sisi sebelah kanan ada proteksi microphone sama dua speaker lagi ya karena ada empat speaker di bawahnya ini kosong di atasnya ini ada tombol lagi ini volume up and down lalu ini ini buat stylusnya nih buat tempelan stylusnya nanti di sisi belakangnya seperti ini seperti ini jadi ada kamera 13MP ya normal lah ya untuk sekelas step sama kamera deep sama ini apa namanya flash dua warna di bawahnya ini nah ini buat pin buat pinnya keyboard ada tulisan Xiaomi oke ini cukup gede 11 inch langsung aja kita nyalain ya udah nyala ya ini ditunggu aja lanjut ke aksesoris yang lain ya atau enggak ini itu aksesorisnya nanti unboxingnya videonya berbeda jadinya ini langsung aja saya settingin seperti biasa hantu to brain smart untuk melihat skornya dari snapdragon 870 ini saya setting dulu selesaiin dulu ya ya ini udah tadi kan video unboxing dari tabnya dari apa keyboardnya dari stylusnya ini pokoknya video apa namanya video keyboard unboxing keyboard sama stylusnya ini di video terpisah saya bikin jadinya ini udah di setting ya di setting ya di setting ya di setting ya buat volume ya oke ini buat volume up volume down ya oke jadinya cara pemasangannya ya cukup mudah ya intinya pin ini nih tiga pinnya ini sesuai dengan disini ya masuk dan ini dia magnetik ya langsung cetak ini ini langsung magnet nih begitu pun juga belakangnya juga magnet seperti ini terus stylusnya nah stylusnya kayak gini aduh stylusnya dia nempel ini karena belum di pairing jadinya begitu oh dia langsung tadi sebelumnya belum di upgrade MIUI nya gak bisa dia harus pairing apa pairing manual setelah update dia langsung cetak langsung masuk jadinya ini langsung bisa nih stylusnya nah misalnya tombol atas ini buat ganti warnanya lalu tombol bawah itu buat yang ininya oke keyboardnya fill keyboard coba ini yes coba halo 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 jumpa kembali aduh dengan since channel aduh harus ngebiasain ya soalnya saya sering pakai mechanical keyboard yang keycapsnya itu agak tinggi dan keycapsnya itu saya pakai yang blue switch jadinya kan kertek 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 ini kan bukan mechanical jadinya harus menyesuaikan lagi karena keycaps yang ini rendah banget gak tinggi langsung aja gini kita tes tes apa kamera jadinya kameranya ini kamera depan eh belakang kamera belakangnya ini cek berapa megapixel 13 megapixel hmm bisa HDR untuk apa namanya untuk video video itu bisa sampai 4K 30 fps fps kalau 60 fps nya cuman di 1080 coba untuk hasil fotonya foto fotonya saya pakai ini box nya stylus aduh susah ya dia auto fokusnya lumayan kok cepat untuk kamera depan nah kamera depan kayak gini dia apa namanya lensanya agak cembung ya tuh kayak fish eye gitu lensanya oke habis itu coba antutu brand smart antutu brand smart ini penting nah kita mau mengetahui kecepatan dari prosesornya sebelumnya diapusin dulu oke ini agak kisian kicip oke coba my device Xiaomi pet 6 pipa pipa oh namanya pipa cpu nya snapdragon 870 64 bit ya langsung aja tes ini nanti saya percepat ya seperti biasa saya percepat pasti untuk tes antutu nya yang ini hasilnya ya Antutu Brain Smart di Rp786.000 untuk Snapdragon 870 lalu disini derajatnya 36 paling tinggi dan ya itu aja sih untuk pengetesan Antutu jadi untuk video kali ini kesimpulannya untuk Xiaomi Pad 6 cukup worth ketika Anda belinya bundling ya jadi untuk produktivitas bisa buat gambar stylusnya keyboardnya bisa buat ngetik jadinya peganti laptop tapi kalau laptop kan agak ribet ya tidak bisa ibaratnya tidak bisa stand by 24 jam nah tablet ini bisa stand by 24 jam Hai dan ah untuk review-review yang lebih detail bisa cek di video-video lainnya di channel-channel lain itu udah banyak yang bahas ini kalau kayak gini video ini kan saya yang review gini cuma review singkat doang jadinya tidak mendalam tapi jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya Hai nanti link pembelian mungkin cuman bisanya link pembeliannya ini nggak bisa banding lagi jadinya barangnya satu-satu pasti saya udah tanggal 14 sudah off banding off apa namanya bukan off banding ya udah waktunya udah habis untuk beli banding Hai jadinya nggak dapat potongan harga ya ya Ayo terima kasih telah menonton untuk video kali ini dan berjumpa lagi dengan video yang lainnya Bye